Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bapak ibu dan rekan-rekan sekalian di channel saya samsi channel semoga bapak ibu semua selalu dalam keadaan sehat ya amin langsung saja bapak ibu pada kesempatan kali ini kita sharing kembali terkait simpatika ya pekerjaan simpatika pada kesempatan kali ini kita akan sharing bagaimana cara untuk update nsm maupun npsn madrasah kita di simpatika ya karena berdasarkan edaran terbaru ya ini tertanggal 4 Januari 2022 kait integrasi data program simpatika maka seluruh satuan pendidikan ini wajib memiliki nsm berdasarkan izin operasional yang dikelola kita direkta SKK madrasah otomatis sama dengan emis ya ini antara simpatika dan emis silakan bisa di cek di simpatikannya akun simpatikannya madrasah masing-masing bapak ibu barangkali untuk nsm nya belum di update sesuai dengan emis ya caranya sangat mudah sekali sebenarnya beberapa waktu yang lalu juga sudah saya share bapak ibu kita sharing kembali caranya bapak ibu tapi jangan lupa ya yang belum subscribe channel saya silakan di subscribe dulu bapak ibu tekan loncengnya juga jangan lupa like komentar dan berbagikan bapak ibu terima kasih langsung saja kita akan sharing bagaimana cara caranya dari portalnya simpatika ya simpatika.com.id kita login di akun admin bapak ibu logit admin atau PTK akunnya kepala madrasah juga bisa kita login admin ya masuk dengan username dan password yang ada kita login bapak ibu kemudian lihat di menu profil bapak ibu sebelah kiri menu profil ada kita klik ya menu profil menu profil kita klik nah disini ada beberapa di dashboard profil ini ada info madrasah dan sebagainya ya kita klik lihat info madrasah bapak ibu nah disini pastikan bahwa nsm bapak ibu ini ada nsm ya ada npsn juga semua identitas disini silahkan di update bapak ibu sampai akreditasi dan lain-lain disini semuanya ada caranya sangat mudah bapak ibu silahkan di klik ini tanda mensilnya ya sebelah kanan edit data jika belum ya jika sudah maka tidak perlu bapak ibu silahkan di cek kembali ya datanya setelah itu klik simpan ya ini karena saya sudah lama saya batalkan di seperti itu bapak ibu pastikan bahwa lembaga bapak ibu disimpatika untuk penulisan nsmnya sudah benar sesuai dengan emis dan valid ya pastikan ini berkaitannya dengan persiapan integrasi antara simpatika dan jenis jadi begitu bapak ibu sharing kita pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat bapak ibu jangan lupa yang belum subscribe channel saya silahkan di subscribe bapak ibu tekan loncengnya like komentar dan berbagikan semoga bermanfaat kita ketemu di video berikutnya semoga bapak ibu semua dalam keadaan sehat amin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati